Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi dengan kami DHB untuk kali ini kita mau persiapan untuk media tanam sayuran dan juga tanaman hias kita ambil untuk tabu lampau tanaman kita ini kita lakukan pengayakan kita ambil bagian yang sudah lembut bagian bawah dari tumpuan kotoran kambing ini sudah dapat bagian yang bawah dan yang lembut setelah itu proses selanjutnya kita jemur dan kita angin-anginkan selama satu mingguan sampai media kering kita nantinya bolak-balik kita persiapkan dulu medianya kompos alami ini proses penjemuran ini sisanya kita taruh disak ini bibit cabai yang mau kita tanam ini proses pembuatan bibitnya seperti ini mudah nanti kita upload caranya ada pun tanaman cabai yang kita bibit ini sudah siap siap kita pindah ini akarnya sampai ke bagian bawah kita gunakan tanah dan juga kompos ini botol ada beberapa yang sudah kita gabungkan isikan pertama untuk bagian airnya isi sampai batas tutup botol lebih sedikit ini botolnya batasnya kita lebihkan sedikit nanti jadi air di atas tutup sedikit ini ada lubang disini kita kasih lubang untuk keluarnya air yang yang berlebih dan juga nanti bisa untuk mengisi POC setelah itu kita masukkan batu kerikilnya boleh menggunakan pasir kasar atau petan genting seperti ini jadi untuk bagian bawah seperti ini genting atau batu kerikil atau pasir kasar kemudian untuk media selanjutnya kita tuang tanah kemudian ini pupuk kandang yang sudah kita proses sebelumnya ini kita gunakan jadi nanti medianya berlapis dari media air batu kerikil atau pasir kasar atau petan genting kemudian tanah kemudian pupuk kandangnya kemudian yang atas tanah lagi diharapkan dengan media berlapis ini tanaman yang kita tanam nantinya akan lebih subur meskipun hanya ditanam di botol jadi selain nutrisi dari media tanam yang padat juga nanti kita ada penghematan air di bawah dan juga bisa memasukkan POC dalam lubang tadi lubang kontrol ini satu sudah selanjutnya jadi kita manfaatkan botol bekas ini biar jadi yang bermanfaat kami ulang untuk yang pertama bagian bawah air penampungan air kemudian batu kerikil atau pasir kasar atau pecahan genting kemudian tanah kemudian diatasnya lagi ada kompos yang sudah kita proses kompos kandang kemudian tanah lagi yang bagian atas sekalian kita tanam bibitnya jadi maksudnya disini adalah pemaksimalan kesuburan tanaman meskipun dengan tempat atau wadah yang kecil seperti ini ini untuk ukuran botol besarnya sama prosesnya seperti tadi pengisian bahannya seperti ini ini untuk proses selanjutnya penyeraman untuk menyatukan media yang baru kita tambahkan ini sudah selesai untuk prosesnya ini ada lubang ini nanti bisa kita gantung juga inilah proses pemindahan bibit cabainya jadi nanti kita bisa tempatkan tergantung atau ditaruh seperti ini juga tidak apa-apa kali ini kita gantung kita lihatkan lagi pada teman-teman semuanya pembuatan tanaman cabai sistem gantung dengan media tanam yang berlapis semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang punya lahan sempit bisa menanam cabai di rumah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh